Yang menarik lagi adalah penjualan mobil listrik tetap solid Kalau kita lihat growth-nya yang drive banyak itu Wuling Itu menjadi salah satu merk mobil paling laris Cuman kalau kita lihat bulanan kemarin yang Omoda ya Cherry yang Omoda tuh juga lumayan laku tuh teman-teman ya View saya masih sama sebenarnya buat otomotif ya Saya ngeliat pressure buat di existing players yang ICE Kayak Astra tuh masih kerasa banget pressure-nya Line up mereka buat EV-nya juga belum terlalu banyak Sementara dari sisi government kasih banyak insentif juga Buat yang mobil listrik yang CBU Completely built unit mereka dapat free tax dan lain-lain Free PPN dan lain-lain Nah ini yang menurut kita tuh akan berat ya buat sektor otomotif ya Jadi otomotif sih saya walaupun valuasinya murah Saya nggak mau terlalu ini dulu ya Saya belum lihat banyak katalis positif sih teman-teman ya Jadi itu yang jadi concern Turn Turn